tanpa beli konsentrat ya mas Fim ya tanpa beli konsentrat itu tidak habis dari berarti 2014 sampai sekarang kan udah banyak tahun mas 9 tahun ya 9 tahun tidak habis ini real real Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tapi ini Mas Bin kita memandang ini ya sesuai tema ini masih di pelanjaran farm dengan bang pakannya ya mas Fim ya bang pakan rumput gajah ini apa rumput rumput gajah ya tapi buat kambing bisa ya mas Fim bisa mas tapi kalau buat kambing itu saya coper harus dicoper ya dan ini untuk sapi tapi kalau kambingnya istilahnya ketelatan pakan gak mungkin tapi telat mas buat selingan lah buat selingan kambing ini saya coper sebelumnya ini luasnya berapa tuh mas Fim luasnya perkiraan ya ada seratusan lah mas seratus apa seratus ru seratus ru berarti 1400 meter persegi 1400 meter persegi ya misalnya teman-teman tanya satu ru itu berapa gitu loh mas Fim satu ru kan 14 kali satu meter 14 berarti 1400 meter 1400 ya mas 1400 ini dimakan berapa tadi kambingnya kambing 12 sapi kambing 12 ya kambing 12 sapi 3 oh kambingnya 12 ya berarti 15 15 tapi ya sapi ini lebih banyak ya sapi lebih banyak mas dari skala besarnya postur sudah kelihatan itu kalau tadi dari 2014 lebih banyak ya 2014 lebih banyak dulu malah mohon maaf sapinya ada 8 dulu ya kambingnya kambingnya dulu ada 18 berarti wah oke ya 18 kambing itu 26 26 ya itu gak pernah habis ya dulu ya gak pernah habis mas sampai sekarang ya iya cuma istilahnya ini kan bukan milik sendiri tanahnya mas ini tanah naik nunut ini punya tangkis berantas apa dinas jasa tirta oh jasa tirta ya mas oh ini sudah sana sudah berantas di balik ini sudah sungai berantas mas oh alai sungai berantas ya sebelah sana berarti ini gimana mas sistemnya mas kalau gini bayar atau gimana mas gak gak ada tarian bayar gak ada ya istilahnya pokoknya dijogor dirawat hak guna lah hak guna kalau gak ditanami kayak bisa longsor juga ya nanti kan dia takutnya kalau gak ditanam nanti tanahnya atau tangkisnya itu bisa longsor kita manfaatkan lah potensi sekitar kita yang bisa kita tanam jadi memang tiap peternak itu beda-beda ada yang nyewa ini alhamdulillah dapat ini ya mas ya alhamdulillah gak gak nyewa gak nyewa ini tinggal babat penting ya penting dibersihin bendangung kuat ya mas ya malah seneng ini rumput gajah gajah ini untuk sapi kalau untuk yang kambingnya tadi itu ada rambanan apa mas rambanan daun lam toro itu mas lam toro lam toro ini proteinnya dulu mas tinggi protein mas ibaratnya kalau itu terpenuhi gak beli konsentratnya gak apa-apa loh katanya emang emang saya gak pernah beli konsentrat mas cuma manfaatkan oh ini ya lam toro-lam toro ini ini hutan lam toro ini masih banyak mas di bawah juga ini kan sampai sana itu sampai sana kita ambil jalan kita ambil jalan masuk ini ya mas masuk ini ya mas ini yang ini termasuk ini tadi ini tadi ini lam toro semua ini mas lam toro semua baik ini loh kalau sudah punya lam toro itu kita gak perlu beli pakan konsentrat sebenarnya mas ya gak perlu pakan konsentrat mas soalnya daun lam toro kan sudah tinggi proteinnya iya cuma kadang kebanyakan itu orang gak berani kasih makan daun lam toro yang penting gak terlalu mudah oh gitu mas gak terlalu mudah sama yakin udah siap kulinannya juga ya oh itu ya mas yang coklat itu sungai mas ya itu sungai berantas itu sungai teman-teman kalau kelihatan kalau kelihatan gak itu sudah sungai berantas terus ini ya seluas ini ya mas seluas ini mas ini sampai sana sampai sana itu lam toro dalam lam toro dengan proteinnya sangat tinggi ini sangat bagus untuk ternak ternak kambing kambing ini ini yang sudah di apa arit arit untuk pakan sapi ini masih sudah tumbuh lagi sudah tumbuh nanti di sana-sana sana tumbuh lagi ya mas nanti arit sampai sana habis yang sana sudah tinggi lagi sudah tinggi lagi sebelah sana ini berarti tebingnya ini ya iya berarti ini sebenarnya wilayah sungai ya wilayah sungai mas pernah gak meluap mas pernah sampai sini mas sampai sini pernah sampai sini pernah hancur lam toro bang pakane ya bang pakane hancur kalau masih bisa dimanfaatkan mas amit ya kita turun dulu mas gak apa mas masih bisa dimanfaatkan tapi ya nyuci dulu pakane oh dicuci ya nyuci dulu ini kita diajak ninja warrior sama mas ngalas mas iya gak apa-apa mas seneng sih kita wih wih ah lah ini loh oh itu ya diriti sampai sana sudah bisa diriti rumput-rumput liar tapi ya doyan sih kayak gini-gini ya doyan mas oh itu sungai ya berarti ini oh itu saat itu kewetel situ gajah ya mas ini ya gajah semua lanturnya kan banyak cuma agak agak kosa dirodok soro mas soro enggak mas atau enggak mas enggak enggak soalnya dur iya sih terus mengke enggak mas enggak sampun bongkoknya mau gak nyandur mas dirodok soro nah ini loh bongkoknya yang kesini ini harus buat katrol atau apa mas kayaknya kayak sumur ya mas senyugi terus mas ya ini loh ya yang penting obah panggah mamah iya mas bim kita naik dulu teman-teman gak susah gue lagi rezeki sak batok ini turu ben ngorok-ngorok oh gitu gitu mas jim itu loh mas apa lagi yang gini masih ada ambil jalan ben keliling-keliling neng ntar lihat-lihat ini lam toro semua ini mas lam toro semua teman-teman berarti sejak 2014 tadi sampai populasi kambing 18 sapi 8 mas gak apa mas pedot mas sammen pegangnya bentar ini sandal dulu teman-teman sandal youtuber putus ini sekarang lewatin hutan makasih mas ini ya sebarang ini apa sengon mas ini sengon punya orang tapi ini ya batisnya batisnya sebelah sini ini sampai sewarna sampai sampai di sini biar kelihatan nanti dibuat sampulnya tanpa beli konsentrat ya mas beli konsentrat itu tidak habis dari berarti 2014 sampai sekarang kan udah udah banyak tahun 9 tahun 9 tahun tidak habis ini real real ini kadang ada yang tidak habis ini asli kisah nyata ada yang istilahnya direboisasi mas ditanam kembali wah gitu mas nanam juga nanam juga yang ini kan masih kicil-kicil kan nanam yang mana mas yang mana mas kan batangnya masih kecil tinggi ini kan nanam baru ini mas oh iya ternyata reboisasi juga reboisasi ditanami yang ngiras ngirus juga tangkis yang tidak longsor mas iya bener mas bim tanduri kayu ini kan selain itu kan ini menyumbang oksigen ya mas oksigen oksigen kita sambil hiling-hiling di sini itu ada tanaman lain enggak nanam ini aja mas enggak maksudnya jenis tanaman lain jenis tanaman lain ini randu randu enggak yang di sini yang direposasi kayak tadi kayak nangka tapi di bawah sana itu nanam sendiri saya beli bibit sendiri selain nangka ada enggak yang katanya selain nangka gamal gamal atau apa gamal tadi di sana ada gamal gimana kalau gamal pertumbuhnya di sini agak sulit mas apa mungkin kurang air soalnya kan enggak bisa di apa di desel di sini apa mungkin itu ya mas kiriomen kalah sama sama sekut gajah sekut gajah oh kalah sama sekut gajah ya iya potensi daerah ini mas ini bagus sekali kalau dijadikan ada gamal ini mas tapi cuma sedikit buat selingan saja oh yang sebelah itu gak mau tumbuh itu yang kecil itu mas ini ya gak mau tumbuh itu mas iya masih kecil-kecil itu sudah lama itu ada 3 tahun oh itu ya yang dekat-dekati rumput gajah itu ya sebenarnya sudah di rumput oh ini yang nangka nangka di bawah sana ini apa mas jambu mente jambu mente jambu mente mau gak sih gak mau daun pisang pernah dikasihkan mas oh kalau daun pisang malah kalau saya analisa manfaatnya banyak loh mas daun pisang kambing di kambing saya tadi ya sebagian kadang makan daun pisang juga apa mas kalau menurut jenis serat seratnya bagus daun pisang mas misalnya kambing saya agak mencret gitu mas ya nanti saya ambilkan daun pisang campur sama daun papaya nanti sudah nyerintil lagi saya taunya daun pisang buat bungkus lontong lontong kayaknya udah dulu ya mas jim ya kita udah dulu nanti kita review untuk kandangin tadi mas jim ya kandang kayu tahunan tadi kandang pring mungkin itu dulu akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati